Bulan Ramadhan seringkali dilakukan banyak orang untuk berbuat kebaikan. Di Kota Bandung, peluhan jurnalis televisi mengikuti kegiatan Ramadhan di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, Jepadung, Kota Bandung. Kegiatan Ramadhan bertema jurnalis nyantri ini digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pengda Jawa Barat. Meski di tengah kesimbukan dalam meliput berita seputar Arus Mudik Lebaran 2022, peluhan jurnalis ini tetap antusias mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren. Kegiatan keagamaan yang diikuti oleh para jurnalis seperti Tadarus, Hafalan Quran, dan Mengaji Kitab. Tidak hanya mengikuti kegiatan yang ada di Pondok Pesantren, mereka juga memberikan ilmu jurnalistik kepada ratusan santri, seperti pelatihan reportase hingga pengambilan gambar video berita. Kegiatan Ramadhan ini digelar untuk menciptakan epicentrum informasi umat, dimulai dari pesantren, lewat pelatihan jurnalistik di tengah disrupsi, informasi yang berkembang. Kemudian Ramadhan mungkin kita bukan hanya berbagi, kita apa yang mungkin kita punya ya tidak hanya berbagi, tapi tidak hanya fisik ya, tapi kita ilmu juga gitu. Kita punya skill soal broadcast, soal kemampuan pengambilan gambar, pembuatan naskah, reportase, dan sebagainya. Kita aplikasikan, kita transformasikan ke teman-teman santri. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh para jurnalis ini. Menurutnya kegiatan ini sebagai bekal para santri menghadapi tantangan era transformasi digital ke depan. Bagi santri, bagi saya, bagi para ustad, ketika bersinggungan, berkenalan, dan berinteraksi, apalagi tinggal di pesantren, para jurnalis, ini sebuah pengalaman baru. Dan mudah-mudahan ini atmosfer baru lah bagi pesantren, dan juga mudah-mudahan bagi jurnalis tentang pesantren. Tentang pesantren, bahwa jurnalis memahami dalamnya pesantren, dan tadi saya sebut spirit dan jiwa atau ruhul ma'at, ruhul pesantren. Juga santri juga berinteraksi dengan profesi dan kegiatan tugas-tugas jurnalis. Selain itu, para jurnalis televisi juga memberikan santunan kepada 50 pengurus masjid di kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat